olong, olong antikolovus 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 antikolovus, jumpa lagi dengan saya Dodi Firianto, ya, kali ini kita akan membahas sebuah soal yang diambil dari soal KSN, ya, KSN SMA tingkat kota atau kabupaten tahun 2019 ya, yuk kita langsung lihat saja soalnya hmm, oke ya ya, soal yang akan kita bahas adalah soal di bagian kemampuan lanjut, ya, di kemampuan lanjut soal geometri nomor 7, ya, oke ya, oke, kita langsung baca soalnya, ya, diberikan jajar genjang A, B, C, D dengan sudut A, B, C 105 derajat oke, kita gambar saja, ya berarti kurang lebih seperti inilah berarti B-nya di sini, ya gitu, oh, besar sekali oke nah, lebih seperti ini mungkin, ya ya, jajar genjang berarti mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar, ya, yang saling berhadapan itu yang sejajar, gitu, ya, kan A, B, C, D berarti, ya, katakanlah ini A, ini B, ini C, ini D ini 105 derajat, ya ya, A, B, C 105 derajat oke lalu titik M berhadap dalam jajar genjang sehingga segitiga B, M, C sama sisi B, E, oke mungkin seperti ini kali maksudnya, ya mungkin kita gambar di sini, lah ya, kurang lebih seperti ini sama sisi, lah, ya ya, sekali lagi gambar tidak sesuai dengan skala, gitu, ya ya, harusnya mungkin geser dikit lagi oke berarti oke, ya, terus apalagi kita lanjutkan dulu jika oh, sudut CMD 135 derajat CMD oke, berarti yang ini oke ya, berarti ini saya hapus saja M-nya sini 135 itu yang ini gitu ya jika K pertengahan sisi AB maka besar B, K, C sudut B, K, C oke K, pertengahan oke, ini misalkan K ya, dimana ini sama, ini sama B, K, C oh, yang ditanya apa sudut misalnya sudut B, K, C oke berarti sudut ini, ya oke jadi yang ditanya malah sudut ini, ya oke sudut B, K, C ya, oke yuk kita bahas kita bahas soal ini yuk ya, oke kita manfaatkan keterangan-keterangan yang ada ya semaksimal mungkin ya tentunya ya, oke jadi pertama diketahui bahwa BMC itu sama sisi ya katakanlah ini ini misalkan sisinya adalah X gitu ya berarti ini juga X ini juga X ya ini sebenarnya sudah lumayan nih oke lalu apa yang bisa kita peroleh ya, X itu maksudnya ini ya yang ini ya X nah, gitu ya ini X ya jadi misal ya, sisi C, B sama dan X ya maka karena segitiga M, B, C sama sisi ini sama sisinya sudah banget sama sisi maka ya MB sama dengan MC sama dengan BC sama dengan X gitu ya lalu oke apa lagi yang bisa kita peroleh ini 60 derajat berarti ya oke 60 derajat ya ya oke kita ingat sebat jajar genjang ya sudut-sudut yang apa ya sebelahan gitu lah ya jadi jadi ini sudut ini tuh sama dengan pelurus dari 105 derajat ya kenapa karena ini sama ini sehadap ya jadi itu sama dengan 75 sudut A 75 ya sudut A ya sama dengan 75 derajat ya oke sudut A 75 derajat sehingga begitu juga sama dengan sudut ya disini bukan sudut C ya karena kalau dikatakan sudut C nanti yang ini maksudnya sebenarnya ya sebenarnya 75 ya 75 derajat itu sudut C ini maksud saya tapi oke lah biar tidak menimbulkan kesalahpahaman saya saya tulis DCB itu juga 75 derajat sehingga padahal oh oke DCB DCB ya padahal ini ini hilang semua padahal ini sendiri 60 derajat karena BMC itu sama sisi ya sehingga sehingga sudut DCM DCM nya itu sama dengan 15 derajat ya oke berarti ini 15 derajat 15 derajat oke sehingga sudut sudut MDC MDC nya sama dengan 4 eh itu kan 150 ya berarti 30 derajat MDC nya 30 derajat oke ya saya pikir sudah cukup maksimum oke sekarang kita lihat ya oke AB jadi sekarang tujuan kita sebenarnya mencari panjang AB kita akan menyatakan panjang AB ya dalam X ya jadi tujuan sebenarnya mencari panjang AB dalam X ya nah tapi kita manfaatkan segitiga MDC dengan cara memanfaatkan memanfaatkan segitiga MDC kita tahu bahwa panjang AB itu ya sama dengan panjang DC ya dari segitiga MDC kita bisa menggunakan aturan Sines ya aturan Sines bahwa X persines dengan aturan Sines saya menulisnya ke samping karena kalau ke bawah nanti tidak kelihatan gambarnya oke ya tadi saya kan ini video ya video mah gampang tahu urutannya ya oke bukan catatan ya oke kita menggunakan aturan Sines ya adik-adik yang belum belajar aturan Sines Sines ya mau gak mau bukan bukan ya maksudnya sebaiknya belajar aturan Sines dulu gitu ya kan mungkin adik-adik bisa menggunakan cara lain tanpa menggunakan trigonometri boleh-boleh saja di share di kolom komentar ya oke ya ya itu apa headsetnya ya saya saya pikir saya gak menggunakan headset takutnya tidak tidak keluar suaranya karena headset ini ternyata saya gak tahu apakah memang gak bisa buat masuk ke record atau enggak tapi saya coba-coba sih gak bisa gitu oke jadi ya oke takutnya malah nanti gak keluar suaranya oke kita gunakan aturan Sines ya aturan Sines ya pada segitiga perhatikan segitiga MDC ya MDC ya X per Sines X kayaknya warna hijau ini kurang nyala ya X X per ya memang gak nyala sih Sines 30 derajat ya sama dengan sama kita mau cari DC ya kan DC per Sines 135 derajat nah gitu ya jadi DC sendiri sama X per Sines 30 derajat dikali Sines 135 derajat oke berarti DC sama dengan sin 30 derajat setengah ya jadi ini 2 kali X sin 135 itu kan kuadran 2 ya 180 dikurang 45 gitu ya jadi sama kuadran 2 sinus positif jadi sama Sines 45 derajat sama setengah akar 2 oke jadi ini sama setengah akar 2 jadi coret coret jadi panjang DC sama dengan X akar 2 atau sama ya ini adalah panjang AB nah sehingga KB sehingga panjang KB karena kan titik tengah tadi titik tengah AB itu sama dengan setengah X akar 2 X nya jangan di bawah setengah X akar 2 atau X per 2 akar 2 ya ya X per 2 akar 2 jadi kalau KB nya ya saya copy paste saja ya ya udahlah gapapa sini aja X per 2 akar 2 oke sekarang kita bisa gunakan oh belum karena kita tidak bisa gunakan aturan kita belum bisa oh kita akan gunakan aturan kosines ya untuk mencari KC jadi tujuannya kita mencari KC menggunakan aturan kosines kalau KC sudah ketemu kita bisa menggunakan aturan sin untuk mencari sudut BKC oke selesai ini ya ya udah saya copy paste saja gambarnya karena yang atas sudah terlalu penuh sedangkan saya masih membutuhkan kita masih membutuhkan gambar waduh kenapa semakin besar ya oke nah disini disini kita akan mencari panjang KC dengan menggunakan aturan kosines ya aturan kosines kosines tulis kosines susah banget kosines ya pada segitiga KBC karena ini terlalu tipis ya KBC ya nah aturan kosines itu ya berarti KC kuadrat sama dengan KB kuadrat ditambah CB kuadrat dikurang dua kali KB dikali CB dikali kos kos dari B ya sudut yang sudut yang di depan KC itu sendiri KC kuadrat sama dengan X X per dua akar dua ya itu sebenarnya sih ya oke lah ya kita tulis deh gini ditambah CB nya ya X kuadrat min dua kali X per dua akar dua kali X ya kali kosines seratus lima derajat oke ya kosines seratus lima yang kita harus cari ya oke jadi kita gunakan ini 2 X kuadrat per dua tambah X kuadrat ini sendiri adalah ini dikurang ya sama dengan dikurang ini jadi akar 2 X kuadrat kosines seratus lima kita cari kosines seratus lima kosines seratus lima derajat ini sama dengan kosines kalau 90 90 ditambah 15 derajat oke ya kita pakai ini aja deh seratus 60 tambah 45 ya yaudah 60 derajat tambah 45 derajat nah oke oke iya perlu dihitung gak ya karena ini ini lumayan lumayan kalau dihitung juga ya atau mungkin coba tulis dulu kosines kosines 105 derajat gitu ya jadi kc kuadrat sama dengan 3 per 2 X kuadrat min oke atau yaudah 3 per 2 X kuadrat min akar 2 X kuadrat kali kosines 105 derajat gitu ya nah oke ya kita kalau tadi saya mengatakan menggunakan sinas ya untuk mencari sudut BKC ya kayaknya karena masih ada kc kuadrat kita akan gunakan lagi sudut eh kita akan gunakan lagi kosines lagi aja ya sekarang aturan kosines lagi ya aturan kosines lagi menggunakan aturan kosines cuma sekarang yang kita lihat adalah CB kuadrat ya itu sama dengan KB kuadrat ditambah KC kuadrat dikurang 2 kali KB kali KC oh tapi tetap KC nya harus dicari juga ya yaudah kita cari dulu deh ya ya ini teman-teman kalau yang belum belajar ya memang harus harus belajar sebaiknya ya apa trigonometri dulu ya oke dan juga identitas-identitas trigonometri ya ini kosines 60 derajat kecuali kalau menggunakan cara yang lain oke min sinas 60 sinas 45 ya oke jadi sama dengan kosines 60 adalah setengah setengah akar 2 min setengah akar 3 kali setengah akar 2 jadi sama dengan selamat 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.